Intro Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Markas Besar Angkatan Darat Lato dan Punsen Armad TNI AD Majian TNI Yudhichan Rajaya MA melakukan kunjungan kerja ke Yon Armad 17 Rencong Sakti di Desa Cod Padang Nila, Muara III, Kabupaten Pidi, Kamis 25 April 2023 Kedatangan Majian TNI Yudhichan Rajaya MA bersama istri serta rombongan disambut langsung oleh Danyun Armad 17 Rencong Sakti, Lieutenant ARM Komar Zaman ST MIP, serta unsur Verkopimda Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Besar yang diiringi dengan tarian Ranu Pelampuan sebagai tradisi adat Aceh. Dan Punsen Armad Majian TNI Yudhichan Rajaya MA mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Pidi di Komando Batalion Artileri Medan 17 Rencong Sakti untuk melihat kesiapan prajurit dan alat utama sistem senjata atau alutsista yang ada. Menurutnya, alutsista yang ada di Yon Armad 17 Rencong Sakti sudah mencukupi, namun ada sedikit senjata yang rusak dan harus diperbaiki. Jadi tadi kami juga sudah melihat kesenjataan, perlengkapan, kemudian alat-alat alutsista yang dimiliki oleh Batalion Armad 17 Rencong Sakti ini. Kita memiliki dua sistem senjata, yaitu satu sistem senjata 155, buatan Korea, KH 179, kemudian kita juga punya Meriem 105mm Hawitzer, ini buatan Amerika Serikat. Nah, dua sistem senjata ini tadi digelar, semua dalam keadaan baik, hanya ada satu senjata dari 155, KH 179, ini yang ada kerusakan sedikit. Nah, kerusakan ini yang segera kami catat, ini kami akan segera minta bantuan untuk diperbaiki melalui Paldam ataupun Bengkus Paldam. Nah, tapi dalam secara keseluruhan, saya yakin Batalion ini siap untuk mendukung Bapak Panglima atau yang sudah diminta untuk melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan. Tak hanya itu, Jenderal Bintang 2 ini juga berbelanja sejumlah barang hasil kerajinan pangan para istri prajurit Armad yang dipajang di lokasi acara. Di sisi lain, Kunkermajan TNI Yudhichandra Jaya MA untuk melakukan silatur rahmi dengan pemangku kepentingan di wilayah Bidi, Bidi Jaya dan Aceh Besar. Ia juga berpesan kepada Danion Armad 17 Rencong Sakti agar bersinergi dengan pihak Kapolres dan saling membantu. Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu PJ Bupati Pidi Wahyudi Adisi Suwanto, Wakil Bupati Pidi Jaya Syed Mulyadi, Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali, Kapolres Pidi Jaya AKBP Dodon Priambodo, Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra, Berwakil Kodim 0102 Pidi dan para tokoh masyarakat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.